Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Dia seorang ayah, sedang makan. Setu padang pasir, dia di kemah itu sedang makan. Tiba-tiba ada tetangganya ngabari. Fulan, anakmu, anakmu wafat di Terekam Serigala. Dia katakan, inna lillahi wa inna ilhiha raji'un. Makan lagi. Tidak percaya tetangganya, ini bapak apa bukan? Fulan, anakmu wafat di Terekam Serigala. Inna lillahi wa inna ilhiha raji'un. Makan lagi. Pak, kalau bapak dia diinfokan, atau bapak yang nginfoin dia. Pak, anak bapak wafat di Terekam Serigala. Dia cuma bilang, inna lillahi wa inna ilhiha raji'un. Makan lagi. Kira-kira komentar bapak bagaimana? Buset deh bapak ini. Kalimat-kalimat kadang keluar. Ini heran nih. Yang ketiga, disebutkan lagi. Barangkali gak terdengar. Pak, anak bapak wafat di Terekam Serigala. Kata orang ini. Dia lihat lagi sebentar. Inna lillahi wa inna ilhiha raji'un. Makan lagi sambil mau dihabiskan. Heran orang ini, langsung bertanya. Anda kan bapaknya. Apa gak ada rasa kepada anak anda yang wafat saat ini? Apa jawab barang ini? Anda ini bagaimana? Tuntunan pertama dalam Al-Quran. Tuntunan Allah pertama ketika seseorang itu wafat. Kalimat pertama yang diucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Alladzina iza asabatum musibah kalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang disampaikan kemudian? Engkau dengarkan. Aku tergesa-gesa sekarang. Aku panik pun tidak akan menghidupkan dia lagi. Karena dia milik Allah. Dan kepada Allah dia akan kembali. Kalau aku kejar dia sekarang. Dengan sepanik-paniknya. Aku tinggalkan nikmat yang Allah berikan sekarang saat ini. Dengan makanan ini. Biarkan aku syukuri nikmat Allah yang ini dulu. Lalu aku kemudian bersabar. Dan padukan dengan sabar. Dengan wafatnya anakku yang tadi telah kau sampaikan. Aku selesaikan ini. Seketika aku selesaikan dengan cepat. Lalu aku kejar anakku. Justru engkau yang memperlambat aku untuk menghabiskan makanan ini. Selesai. Datang diurus anaknya sampai selesai. Dan dia. Masya Allah dia mandikan. Dia kafani. Dia sholatkan. Selesai semuanya. Tapi yang paling dahsyat. Itu enggak ada gejolak berlebihan di hati. Sedih iya. Nangis pasti. Ada rasa sedih itu. Itu biasa normal orang manusia. Nabi Muhammad SAW. Ditinggal Sayyida Khadijah Al-Qubra. Bersedih. Menangis. Bahkan disebut dalam mimpi. Khadijah. 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 Sampai kata Sayyida Aisyah. Seperti apa sih Sayyida Khadijah itu? Sampai engkau selalu menyebutnya. Engkau sebut Aisyah Aisyah. Tapi Khadijah. Khadijah. Maksud Sayyida Aisyah itu. Ingin meniru keutamaan Sayyida Aisyah Khadijah. Saya enggak ingin disebut kemudian hari. Awas jangan dengarkan orang liberal. Yang bersumber dari orientalis. Yang memecah belah kita. Tuh Aisyah sang pencemburu. Aisyah perusak dan sebagainya. Awas hati-hati kalimat itu. Dia belokan kepada makna yang jauh. Sayyida Aisyah pintar, cerdas. Ingin meniru. Bagaimana kemuliaan Sayyida Khadijah sampai disebut oleh Nabi SAW. Bertanya pada Nabi. Itu jadi wajar. Tangisan itu wajar. Biasa. Ada seorang mujahid ingin berjihad. Anaknya sakit. Sakit. Sampai dia berniat. Apa saya urungkan dulu untuk pergi. Kata istrinya. Biarkan aku yang merawat. Engkau pergi berjihad. Tampilkan Izzah di keluarga kita. Berangkat. Lillah karena Allah. Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan. Dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Ini kisah nyata. Begitu pulang lagi. Dia bertanya. Pertama kali datang. Assalamualaikum. Pertama kali pertanyaannya kepada istrinya. Mana anak kita? Istrinya Masya Allah. Ini luar biasa bu. Perempuan seperti ini. Demi Allah kalau ada perempuan seperti ini. Aman kehidupan di rumah tangga. Tenang. Dia sudah mandi. Sudah bersih. Sudah beres. Sudah makanan semua. Sayang kamu kan baru datang. Anak kita itu sedang tenang beristirahat. Sudah. Yuk. Mandi dulu. Mandi. Sarapan dulu. Makan dulu. Sudah makan. Yuk kita istirahat. Anak kita bagaimana? Tenang saja. Dia sedang tenang beristirahat. Setelah kemudian duduk berdua ngobrol di kamar. Istrinya bertanya. Sayang. Kalau ada seorang. Dititipin amanah tuh. Terus datang pemiliknya pengen ngambil. Tiba-tiba dia marah. Gak mau nyerahkan. Bagaimana hukumnya? Suami yang baru pulang jihad. Semangat dan tahu hukum. Langsung mengatakan dengan kalimat yang kencang. Gak boleh. Halam hukumnya. Kalau sudah diambil. Sudah kan dia pemiliknya. Istrinya lega. Tenang. Anak kita. Sudah diambil oleh pemiliknya. Yang diamanahkan kepada kita untuk merawatnya. Maka suami cuma diam. Air matanya mengalir. Lalu kalimat dilisannya terucap dengan diri. Indah lillahi wa indah ilayah rajun. Kemudian menyadari bahwa setiap yang ada di kita itu titipan. Anak kita itu titipan. Anak ibu tadi yang lucu-lucu itu titipan. Dan satu saat titipan itu akan diambil. Dan kita akan dimintai pertanggung jawaban. Suami anda titipan. Istri anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu. Supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau anda ingin istri yang soleh. Jangan dituntut dia. Tapi bantu dia jadi soleh. Kalau ibu ingin suami soleh. Jangan banyak dituntut. Bantu dia supaya soleh. Bekerjasamalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah. Maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Tidak akan dipisahkan lagi. Titipan itu kan kalau diambil biasanya selesai kan. Tapi kalau Allah tidak. Begitu dirawat dengan baik. Maka Allah akan kembalikan kepada kita. Jadi partner abadi dalam kehidupan di akhirat nanti. Semuanya. Tapi jangan sampai terjadi. Satu berteriak di neraka. Karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Bapak Ibu Tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang. Lucu dia. Lantas satu saat berteriak minta panggil mamanya. Mama, mama, umbe, umbe, umbe. Dan anak gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua. Orang tua berbakti pada anak. Mulihakan semuanya itu. Insya Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Selamat menikmati.